Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sifat asli lord adi master sep diungkap ibunya singgung kebaikan sang anak saat kecil ibu lord adi nurlela membeberkan sifat asli putranya ketika masih kecil sifat lord adi ini dibeberkan nurlela dalam video di aplikasi RCTI plus pada selasa 19 oktober 2021 mulanya lord adi diminta menceritakan kehidupan semasa kecilnya yang diajak merantau ke negeri jiran malaysia 1984 mungkin waktu itu di kampung kehidupan susah jadi merantau ke malaysia jelasnya semasa kecil kata lord adi dirinya termasuk anak yang jarang berada di rumah saat kecil itu saya anak yang bandel gak pernah dengar jadi selalu gak pulang rumah selalu gak ada di rumah ungkap lord adi menambahkan semakin lama pria bernama lengkap suhaidi jama'an ini sadar bahwa pekerjaan ibunya tidaklah mudah ia pun mulai membantu sang ibu yang kala itu bekerja sebagai pedagang dilansir dari surabaya.ribunews.com dari sinilah ketertarikan lord adi pada dunia kuliner muncul saya itu empat bersaudara laki-laki semua jadi yang selalu mengurus rumah itu kan ibu saya meski saya jarang di rumah saya kasihan juga sama mama saya inisiatif masak sesuatu meski hasilnya gak enak tapi saya sudah mencoba jadi minat memasak itu datang ujarnya hal serupa juga disampaikan Nurlela ia bilang lord adi kerap membantunya berjualan waktu umur 8 tahun baru mulai bantu-bantu masak apapun yang dia suka kalau saya lagi jualan dia suka motong sayur cerita Nurlela sebelumnya lord adi mendapat pertanyaan mengenai sikapnya jika saat itu tak lolos di master set indonesian 8 kalau gak sukses di master set bakal jadi apa sekarang tanya rory dalam tayangan obrolan rory di youtube mob channel pada sabtu 16 oktober 2021 lord adi mengaku tidak masalah bahkan ia akan menjadi petani cabai di tanah datar sumatera barat balik lagi jadi petani cabai kata lord sembari menahan tertawa ia lantas memberikan pesan yang diambil dari pelajaran hidupnya sebagai petani cabai hingga terkenal seperti saat ini hidup ini satu jalan yang mana kita bisa memilih memilih menjadi yang kita inginkan tapi belum tentu yang kita ingin itu bisa jadi apa yang kita dapat intinya apapun kita berada dimana kita berada jatuh dan kalah jangan dijadikan titik kesalahan jadikan kegagalan sebagai langkah menuju kemenangan ok teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati